Intro Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama saya Dwight Zero Dan kali ini kita akan bermain lagi Line Ranger Jadi buat kalian yang sudah ngikutin live saya beberapa hari yang lalu ya Saya sudah mendapatkan salah satu gear terbaru di collab kali ini Yaitu sudah ada izan earring Ini sudah saya pakaikan di Megumin ya Tapi setelah itu saya ada gacha lagi kurang lebih 1000 rubi ya Untuk ya pastinya tetap mendapatkan teta handgun ataupun juga izan earring ya Jadi kita akan coba lihat atau saya akan reaksikan video yang sudah saya rekam Tapi waktu itu saya tidak ada komentari Jadi kita akan lihat videonya setelah ini ya Nah di depan kalian disini ini video pre-recording Jadi sudah di beberapa hari yang lalu juga saya gacha ya Kalau tidak salah ya setelah saya live itu saya gacha lagi ya Tapi waktu itu tidak saya komentari Jadi langsung saja ini kita lihat dapat izan earring lagi disini ya Sesuai dengan target yang saya mau Dapatin dua izan earring paling tidak Jadi bisa saya pakaikan di Megumin dan juga di MB saya ya Karena untuk saat ini juga saya masih butuh aksesoris pastinya Yang ngurangin min cost, nambahin skill effect rate maupun juga skill resistance Lanjut lagi disini kita lihat Apa yang saya dapatkan di pool kedua di video kali ini ya Nah ternyata tidak ada ya Tidak ada mendapatkan apa-apa di pool yang kedua Bahkan bintang 6 yang Tokyo Revenger ya Gearnya itu juga tidak ada disini ya Tapi ya tidak apa-apa lah ya Masih mending bisa dapat izan earring disini ya Daripada di spam bintang 6 Tokyo Revenger ya Seperti waktu saya live yang lalu Disini juga di pool keempat kali ini Masih belum mendapatkan apa-apa Tapi disini saya push Dengan teori melihat dulu stat Dari Teta Handgun ataupun juga izan earringnya Oke kita lihat disini Yang pool terakhir saya dapat apa Ini dia Chaos Shield Dapat Taiyaki ya Aneh juga sebenarnya Saya mau bingung tapi tetap bersyukur lah ya Karena yang diretapkan Teta Handgun ya Kenapa yang dapat memalai Taiyaki ya Tapi yang tidak apa-apa Masih bisa saya gunakan Oke itu dia ya Langsung aja kita kembali ke videonya Oke jadi di video kali ini Setelah kalian lihat saya dapat apa Waktu saya gacha kembali Ini saya sudah mendapatkan izan earring Maupun juga Taiyaki Dan ini kita review dulu Dari izan earring yang pertama Ini udah pasti ngurangin min cost Nambahin skill ifat rate Nambahin skill ifat resistance Dan juga disini untuk Stat keempatnya Saya pakai elemental prowess Yang nambah 250 Oke mantap Dan disini kalau kalian lihat sendiri Untuk dari Statnya Megumin ya Nah ini dia Yang pastinya Ya meskipun skill ifat rate nya Belum sampai 100% ya Jadinya ini Masih di skill resistennya Yang over Malahnya 121 ya Karena disini Kalau ini coba aja Immortal Shield ini Nambahin skill ifat rate Akan lebih bagus ya Cuma ya sudah Gak apa-apa Bersyukur saja Bisa aja sih sebenarnya Ini saya ganti ya Ini saya ganti Jadi ke skill ifat rate Bisa sih Cuma jadinya lebih mahal Tapi begini saja dulu Untuk dari Megumin saya Terus disini Saya pakai Untuk dari Izana earringnya Sesuai yang saya bilang tadi Di MB Atau Underworld Agen Brown ya Sudah pasti disini Karena statnya bagus ya Meskipun stat keempat Tidak menyala Yang penting ini Bisa ngurangin min cost Tambahin skill ifat rate Dan skill resisten Jadinya sekarang Untuk dari skill ifat rate Jadi 101% Sedangkan skill resistennya Pun juga sudah 100 lebih ya Jadinya ya Lanjut Setelah itu Saya mendapatkan Taiyaki Nah ini dia Dapatnya Taiyaki ya Taiyaki ini Ngurangin regen time Terus nambahin HP Nambahin SSHR Dan juga stat keempat ini Saya tambah Physical attack Karena kalau misalkan Tidak ada physical attacknya Ini si fitnya ya Tidak ada damagenya jadinya ya Karena skill plusnya ini Bagus ya Attack dikali N% area Dimatch Jadi otomatis Ini untuk dari skillnya Yang skill attacknya Itu bakal ditambah 1066,7% ya Jadi kurang lebih 4366,7% Untuk dari Incantationless magicnya Oke Waktunya kita akan coba Gas di PvP Meskipun sudah saya Pakai juga sebelumnya ya Dan ya Sangat-sangat Jadi lebih oke ya Sudah disini ya Ini meskipun Ini kok bisa kalah nih ya Ini Lawan apa nih Oke Tidak mungkin ini Saya kalah lawan ini Sebenarnya Kita lihat nih replaynya Oke Tidak bisa Oke Sudah fix Kalian tahu apa itu Iya lah Begitulah ya Oke Ini kalian bisa lihat sendiri Ini lumayan nih Menang sama Wilson Banyak loh nih Waduh Tidak kalahnya juga Tapi ya Oke Kita lihat dulu Untuk dari lawannya Kita reset-reset dulu Ini habis reset PvP Jadi Kembali ke D1 lagi ya Lumayan sekali Saya Bisa Di M2 Rutin ya Kadang harus bakar ruby Kadang juga tidak ya Oke Waktunya Saya Cari-cari Lawan dulu Disini Saya mau main PvP Mungkin saya mau coba Lawan yang ini Gas Wah ada tetahen gun dong Gas lah Yo Kita lihat semuanya Meguminnya 310 Untuk Yang lainnya Berapa tuh tadi Kita lihat tuh MB jadi berapa MB MB kayaknya jadi 500an 544 ya Oke Si Switch Tidak ada perubahan sih ya Karena kan Untuk dari Gearnya Yang diubah Weapon Jadi sebenarnya Tidak terlalu berubah Harusnya Oke kita Dikasih itu Kita dorong juga lah ya Karena kita Sebenarnya ini terdesak Oke Dia sudah pakai itu Harusnya Masih bisa Menang Karena Saya pakai Aqua ya Jadi Mikey nya nanti dulu ya Saya review ya Kita pakai Aqua dulu Entah kenapa Setelah diganti Aqua Jadi lebih oke Karena ya Pastinya memang juga Dipulai Manifrice Sangat berasa ya Jadi mungkin Kedepannya Ya Mikey Mungkin bisa saya cadangan Tapi tenang aja Nanti akan saya tetap Review ya Untuk Mikey nya ya Oke lanjut lagi Sisa Empat kali lagi Mungkin kita coba Challenge Yang Ini Blight Match Oke Waduh Sepertinya kalah nih ya Salah lawan ya Kita memilih Blight Match Apakah dia punya Wah Iya ini kalah nih Oke gak apa-apa lah Blight Match kalah Dia gak tau lawannya kok Hahaha Cuma juga Nyoba-nyoba ya Oke Sudah Kena Waduh Waduh Gila banget ini Nanti kita lihat nih ya Sepertinya sih Akun mewah ini Waduh Sudah 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 kalah Thunderstorm lagi Seperti apa sih Oke Ternyata kita masih kalah Disini Coba kita lihat dong Ya bener ya Sesuai dugaan ya Akun mewah ya Hmm Semuanya ya lagi ya Ya Oke Wuhu Ada ini Donut kostum Hahaha Ya Itu dia ya Salah pilih Blight Match ya Oke Kita lanjut lagi Masih ada Tiga kali lagi Tenang ya Masih bisa saya Gas mungkin disini Kita lawan yang ini Mungkin Tim 5 Oke Sudah ada Aqua nya Karena takutnya Saya masih pakai Mikey lompat ya Oke Lanjut Kita ganti dulu Timnya Jangan lupa Ada Flyernya disitu Jadi kita akan pakai Yang ada air Ambush nya Waduh Tidak kelihatan itu disitu Untuk dari Ranger saya Wow Dikasih Blizzard Kita kasih Thunderstorm dulu Oke Kita kasih ini Diar Oke Mantep Perlu ini gak ya Oke dia pakai Superguard Habis ini kita pakai Ini dulu Hellfire Baru habis ini kita Nah pakai Superguard nya ya Biar aja Full item kah Yang penting Menang dulu ya Nah saya Harusnya ini Bisa Melawan Timnya ya Menang Dua kali Kalah sekali Oke Sip Dua kali lagi Kita lihat disini Hmm Tidak dulu deh Ya jadi Tidak dulu deh Ini bisa gak ya Enggak deh Nanti dulu deh Nanti dulu Nanti dulu ya Kita coba Cari dulu Padu Ada ini Camper Brown Skip Karena Ini masih Di D1 Reset ya D1 reset Ini masih Keras-keras nih Ini belum Banyak yang naik Jadi coba Kita cari-cari Dulu lawannya ya Oke Kevin Go Ini mau saya gas Sepertinya Oke Yuk lah Kita gas yang ini Wah ada free rent Sama Vern lagi disini ya Gas lah Kita coba yang ini ya Team 1 Yuk Kita gas Oke Kita lihat Apakah Bisa saya lawan Lumayan banyak Itu kena Deployment freeze ya Jadi Sampai saat ini pun Deployment freeze Masih salah satu Ability yang menurut saya Sangat-sangat Mengganggu ya Jadi Kalian bisa lihat sendiri Mungkin juga Lawannya ini sudah banyak Kena deployment freeze Dari tim saya ya Oke Saya gak pake itemnya dulu Bentar Karena saya rasa Ini untuk dari Ranger-Ranger lawan Sudah mulai banyak yang berkurang Oke Kita sudah kena Thunderstorm Tapi disini tetap Saya tidak kasih Item dulu Nah tadi juga sudah Kita pake Blizzard saya Blizzard saya ya Tadi ya Untuk mengurangi musuhnya Dan Kalau saya berhasil menang lagi Menang 3 kali Kalah sekali Satu kali Satu kali Lagi disini ya Yuk Kita Cari Satu lagi Lawannya Wow Pengen saya lawan nih Tapi kayaknya harus cepet Banget Saya harus lawan ini Kalau saya mau menang ya Tes yuk Gas lah Saya harus cepet Kelarin bawahnya nih Oke Kita Kasih dulu ini Biar aja dulu Dia sudah pake itu Oke Tuh liatin Liatin Sudah disitu Uh aduh Saya langsung Thunderstorm dulu Sudah kasih pake Blizzard Tercepat ini Soalnya kalau misalkan Atasnya kita biarkan Kita yang hilang nanti Powernya ya Oke Harusnya sih aman disini Harusnya aman ya Wow Oke belum Waduh Waduh Ini dia Yang saya takutkan ini ya Waduh 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 Hei dorong 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 Nah sip Oke Wah Dekan Juga ya Ngelawan Choney Santa Yang sudah Supermaster Gitu tuh Aduh Sakit banget ya Tadi kalian liat ya Sekali gebuk itu Banyak banget Darah keluar ya Oke ini dia berarti Kita menang Empat kali Kalah sekali Tadi sama Akun mewah disini ya Dari BWT Salah satu Top guild juga Yang sering masuk di legend ya Berarti untuk saat ini ya Sudah lumayan terupgrade Untuk dari Gear-gear saya ya Jadi nanti Kemungkinan besar sih Saya akan tetap pake Yang seperti ini Karena ini Aqua juga Salah satu Yang masih bisa diandalkan Dan masih Banyak dipakai Untuk di Top legend PvP ya Dan kemungkinan Si Mikey malah Gak terpake Jadinya ini Ya tapi tenang aja Ini akan saya review Karena sudah dapat Persisten ya Jadi untuk Bintang 9 nya Saya dapat Persisten Waktu saya ubah Ke bintang 9 ya Dan ya Ditunggu saja Terima kasih banyak Buat kalian sudah menonton Jika kalian suka Langsung saja Ditinggalkan like Disubscribe juga Untuk video line rangerannya Dan jangan lupa Di share ke teman kalian Kalau di video ini Saya sudah kasih lihat Ke kalian Ternyata saya lebih hoki Kalau tidak live ya Gak live Malah hoki Dan ini tadi sudah ada Saya review juga Untuk dari beberapa gearnya Yang sudah saya pakekan Di Megumin Sudah saya pakekan Di MB juga Dan Pastinya dapat Tayaki juga Yang bintang 8 nya Saya pakekan di Vitz ya Terima kasih banyak Sampai jumpa Dadah Sampai jumpa